Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mark Marquez Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita bersalawat dulu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Radio GP teman-teman ya Yang mana kita bukan baru saja Tapi sudah tadi malam ya Pagi ya Paginya sudah selesai EPI 1 EPI 2 ya Yang mana EPI 1 nya berjalan ya Berjalan pada pukul 11.45 ya Atau pukul 10.45 menit Pukul 11.45 kurang 15 menit ya EPI 1 nya Dan untuk EPI 2 nya pada pukul 3 dan hingga pukul 4 pagi Sahur teman-teman ya Wow 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 Namun disini kalau kita lihat dari EPI 1 nya Sangat menarik sekali ya Karena apa? Yang menariknya adalah Alec Marquez ya Alec Marquez memimpin jalan balapan Dari menit Dari menit 45 hingga menit 25 ya Dalam setengah jam ya Dalam 30 menit Alec Marquez memimpin jalan balapan ya Walaupun akhir ceritanya Akhir cerita yang di last menit dipotong oleh si Luka Marini ya Yang tercepat oleh Luka Marini Mana dia? Susah ini Miminat Tunjuk-tunjuk video ini Kita sudah kena sekali copyright Yang mana EPI 1 yang tercepat adalah Luka Marini ya Luka Marini Sebentar Yang mana di last menit ya Di last menit yang tercepat oleh Diambil alih oleh Luka Marini ya Fastest dengan 2 menit 3,250 detik ya Dan yang kedua ada Fabio Quartararo Fabio Quartararo pun ada bermasalah sedikit Dan Zohan Zarco Zohan Zarco ketiga Alec Marquez keempat ya Akhirnya Alec Marquez berada di posisi keempat Dan untuk kelima ada Jack Miller Keenam ada Jorge Martin Ketujuh Francesco Bagna ya Kedelapan Maverick Finales Kesembilan Takakina Kakami Sepuluh Brandwinder Sebelah Johan Mir ya Johan Mir Kedua belas ada Franco Morbidelli Tiga belas Marco Bezeki Empat belas ada Alec Ruin Lima belas ada Miguel Oliveira Enam belas Raul Fernandez Tujuh belas Fabio Dijiantonio Dan empat belas ada Alec Espargaro Sembilan belas Agustus Fernandez Dua puluh ada Stephen Bradle Dua satu Michael Biro Dua puluh dua ada Jonas Folger ya Jonas Folger ini ada mantan MotoGP juga Yang dulu bermainnya di Yamaha Tex 3 ya Dan sekarang dia sudah enam tahun Tidak bermain Dan sekarang dia menggantikan si Paul Espargaro ya Dan untuk FP2 nya sangat gila parah sekali Yang mana Alec Ruin ya Alec Ruin mengacau atau Mengacau-ngacau ya Dominasi Ducati yang mana Pada Alec Ruin pada FP2 ini berhasil berada di posisi ketiga ya Berada di posisi ketiga ya Atau FP3 ya Namun disini yang tercepat disana Di FP2 ini adalah Orge Martin ya Orge Martin dan ada kejadian yang sangat mengerikan sekali Yang mana Johan Zako Kres Johan Zako Kres Johan Zako Kres dan hampir mengenai si Johan Mir Johan Mir disini ya bisa dilihat Hampir terbang si Johan Mir Dan disini Johan Mir apakah dia kena penalti Belum tahu ya Karena di saat kejadian ini Di tikungan ini Johan Mir sangat dekat sekali dengan si Johan Zako ini ya Dan akhirnya bendera kuning dikibarkan Dan Johan Mir masih dalam kecepatan yang tinggi ya Tidak sempat dia break teman-teman ya Memang tidak sempat dia break Hampir menabrak si Johan Zako ini ya Bisa dilihat ulang lagi Arah-rahrah tidak kena kopi rek Bisa dilihat ini ya Hampir kena Johan Zako ya Ini 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 Sangat ini ya Tapi belum ada pihak PIM yang Yang mengatakan yang Johan Mir akan Akan ini ya Akan jenak penalti ya Karena melewati garis bendera kuning dengan kecepatan tinggi ya Nah berita selanjutnya adalah si ini ya Franco Morbidelli Eh Franco Frank Marco Bezeki Marco Bezeki Terjadi crash ya Makan aspal teman-teman ya Ini Marco Bezeki makan aspal Nah kecepatan Alec Marquez Sangat menggila parah sekali Sampai bergoyang Motornya Seperti ini Wow Gitu ya Gak boleh lama-lama Nanti kena kopi rek kita Oke Banyak sekali Langsung saja kita ke ini ya Hasil Hasilnya teman-teman ya Hasilnya Oke untuk hasilnya hari ini ya FP2 yang tercepat ada Jorge Martin Kedua ada Francesco Bagna ya Ketiga Alec Rind Keempat Luka Marini Kelima Alec Marquez ya Walaupun Alec Marquez disini masih kita sangat luar biasa sekali ya Permainannya masih di bawah lima besar ya Yaitu Keenam ada Maverick Pinale Ketujuh Fabio Quartararo Kedelapan Brad Binder Kesebilan ada Ada Apa Alec Espargaru ya Kesepuluh ada Aduh Kesepuluh ada Jack Miller Kesebelah ada Marco Bezeki Kedua belah ada Johan Mir Tiga belas ada Takaki Nakagami ya Dan empat belah ada Johan Zarko Lima belas Miguel Oliveira Kedelapan belas ada Marco Bezeki Tujuh belas ada Michael Barrow ya Delapan belas ada si ini ya Raul Fernandez Sembilan belas Fabio Dijantonio Dua puluh ada Stephen Bradle Dua puluh satu ada Augusto Fernandez Dua puluh dua ada Jonas Volger Teman-teman ya Itu adalah hasil FB2 Tadi malam ya Dan untuk keseluruhannya FB1 FB2 Tadi malam sudah selesai Dan nanti kita akan dilanjutkan lagi Dengan FB3 ya FB3 nya pada pukul Yang mana Nanti malam ya Nanti malam Startnya FB3 Pada pukul 10 Lewat 10 Hingga pukul 10 Lewat 40 Cuma 30 menit Dan untuk kualifikasinya Langsung Kualifikasi pertama Dan kedua Pada pukul 22 Dan Lewat 50 Dan 23 Lewat 30 Teman-teman ya Dan untuk sprint race nya Pada pukul 3 pagi Teman-teman ya Pukul 3 pagi Sprint race nya ya Pada nanti malam juga Nanti malam Sprint race nya Pukul 3 pagi ya Dan untuk warm up nya Pada malam Senin nya ya Pada malam Senin Pada pukul 9.45 Waktu Indonesia Barat ya Dan race nya Pada pukul 2 pagi Malam Senin Sudah masuk Hari Senin teman-teman Oke teman-teman Itu saja Untuk informasi Hari ini Yang kita rangkum Apakah Alec Mark Yang bisa Luar biasa Di sprint race Nanti Nanti kita Saksikan Teman-teman ya Pukul 3 ya Sprint race nya Pukul 3 Nanti malam Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa berselamat Seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati